Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Ephesus, pasal 2. Hanya oleh Anugerah Dahulu saudara dikutuk Allah dan binasa karena dosa. Saudara ikut dengan orang banyak dan seperti juga orang yang lain. Saudara penuh dengan dosa. Taat kepada iblis, penguasa kerajaan angkasa, yang sampai sekarang pun masih bekerja dalam hati orang-orang yang melawan Tuhan. Dahulu kita semua sama saja dengan mereka. Hidup kita menunjukkan kejahatan yang bersarang dalam diri kita. Kita melakukan setiap perbuatan jahat yang kita kehendaki atau yang kita pikirkan. Kita dilahirkan dengan naluri jahat dalam diri kita dan berada di bawah murka Allah seperti orang lain. Tetapi Allah kaya dengan rahmat. Ia sangat mengasihi kita. Sehingga walaupun kita mati secara rohani dan binasa karena dosa kita, Ia mengembalikan hidup kita pada waktu Ia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunianya yang tidak patut kita terima. Ia mengangkat kita ke tempat kemuliaan di surga, di mana kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Semua itu semata-mata karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Sekarang Allah selalu dapat memakai kita sebagai contoh untuk menyatakan betapa besarnya kebaikannya, sebagaimana nyata dalam segala yang telah dilakukannya dengan perantaraan Yesus Kristus. Karena kemurahannya, saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, melainkan juga merupakan suatu karunia dari Allah. Keselamatan bukanlah upah perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga tidak seorang pun di antara kita dapat menyombongkannya. Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini, dan memberi kepada kita hidup baru dari Kristus Yesus. Sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup ini kita pakai untuk melakukan perbuatan yang baik. Dahulu saudara terpisah dari Kristus. Janganlah lupa bahwa dahulu saudara orang kafir dan orang Yahudi menganggap saudara tidak bertuhan serta najis. Padahal hati mereka juga masih tetap najis, walaupun mereka menjalani segala upacara dan kebiasaan keagamaan dan berkhitan sebagai tanda kesalahan. Ingatlah bahwa waktu itu hidup saudara sama sekali terpisah dari Kristus. Saudara memusuhi anak-anak Allah dan Allah tidak menjanjikan suatu pertolongan apapun kepada saudara. Saudara tersesat tanpa Allah, tanpa harapan. Jalan kepada perdamaian Tetapi sekarang saudara milik Kristus Yesus dan sekalipun dahulu jauh dari Allah sekarang didekatkan kepadanya oleh apa yang dilakukan Yesus Kristus dengan darahnya bagi saudara. Sebab Kristus sendirilah jalan kita kepada perdamaian. Ia telah mendamaikan kami orang Yahudi dengan saudara sekalian yang bukan orang Yahudi. Dengan jalan mempersatukan kita dalam satu keluarga dan dengan demikian merobohkan tembok kebencian yang dahulu memisahkan kita. Dengan kematiannya ia meniadakan permusuhan yang timbul di antara kita. Karena adanya hukum-hukum Yahudi yang mengutamakan orang Yahudi dan menyisihkan orang bukan Yahudi. Sebab ia mati untuk menghapuskan seluruh sistem hukum Yahudi. Kemudian kedua golongan yang bermusuhan itu dijadikannya anggota-anggota tubuhnya sendiri. Dengan demikian mereka dipersatukan menjadi satu manusia baru dan akhirnya perdamaian pun tercapailah. Karena keduanya diperdamaikan dihadapan Allah dan telah menjadi anggota dari satu tubuh. Maka hilanglah kebencian yang satu terhadap yang lain. Demikianlah permusuhan itu akhirnya disudahi di kayu salib. Dan ia telah membawa berita kesukaan tentang perdamaian ini kepada orang bukan Yahudi yang dahulu jauh sekali daripadanya dan bangsa Yahudi yang dekat kepadanya. Sekarang kita sekalian orang Yahudi atau bukan boleh datang kepada Allah Bapak dengan pertolongan roh kudus karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Sekarang saudara bukan lagi orang asing dihadapan Allah atau warga asing bagi surga. Melainkan anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Betapa kuat dasar tempat saudara berpijak, yaitu para rasul dan para nabi. Sedangkan yang menjadi batu penjuru bangunan ialah Yesus Kristus sendiri. Semua orang yang percaya dipersatukan dengan Kristus menjadi rumah Allah yang indah dan yang selalu tumbuh. Dan saudara juga dipersatukan dengan dia serta dengan orang beriman yang lain oleh roh. Dan merupakan bagian dari rumah kediaman Allah.